Oke teman-teman, balik lagi dengan saya, Taufik Wan Sardi. Oke, mungkin sebelumnya sudah ada sih saya buat video tentang jalan menggunakan tongkat 1. Tapi mungkin sebelumnya itu ada kendala ya. Baik itu dari kamera, baik itu dari ada suara berisik di hujan. Jadi mungkin penjelasan saya juga belum detail waktu itu. Dan kali ini saya buatin lagi videonya. Cara jalan menggunakan tongkat 1 setelah patah tulang kaki. Oke, yang pertama, di sini ada 2 cara. Jika tulang kita belum terlalu kuat, maka posisi tongkat kita di kaki yang patah. Seperti ini, seperti saya, kaki yang patah di sebelah kanan. Jadi posisi tongkat di sebelah kanan, seperti ini. Dan yang kedua, cara yang kedua, jika kaki kita sudah mulai kuat, maka kita bisa pindahin tongkat kita di tangan sebelah kiri. Jadi kaki yang sehat sebelah ini, ini kaki yang patah. Oke, yang pertama dulu ya. Nih, untuk awalnya kita gunain tongkat 1. Pertama kita gunain tongkat 1, yaitu tongkat berada di kaki kanan yang patah. Kaki yang patah. Pertama, seperti ini. Majuin tongkat ke depan. Injakin, tempelin, seperti ini. Majuin. Majuin. Majuin tongkat, majuin kaki yang sakit, dan majuin kaki yang sehat. Seperti ini. Dan usahakan juga, kaki kita tidak melebihi jauh dari tongkat. Jadi berada di sejajar ujung kaki dengan ujung tongkat. Oke, itu yang pertama, kalau misalnya kaki kita belum terlampau kuat ya, ini awal-awal. Biasanya 3 bulan setelah operasi, itu kita disuruh dokter buat berjalan menggunakan tongkat 1. Jadi awalnya kita gunain tongkat di kaki yang sakit. Seperti saya, kaki yang sakit dari kanan, jadi tongkatnya dari kaki kanan. Nah, dan langkah yang kedua, ini ya berpisah masuk ke bulan keempat. Bulan keempat, itu tulang kita sudah mulai kuat, pertumbuhannya sudah mulai baik. Jadi kita boleh pindahin ke kaki yang sehat. Yaitu kaki kiri kalau saya, karena kaki patah kaki kanan. Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, jika kita menggunakan tongkat di kaki yang patah, itu ada sedikit menjotan. Karena kita ragu untuk menekankannya lebih, seperti ini. Nah, dia ada seperti loncatan. Seperti kita ragu menginjakkan kaki kita. Nah, seperti ini. Itu saja, karena kita masih ragu untuk menunjukkan kaki, awal-awalnya gunain tongkat satu. Itu saja. Dan jika sudah kuat, kita pindahin ke kiri ya. Nah, di sini, kita, ini seperti ini. Majuin tongkat dahulu. Terus, dari tangan kiri, majuin, majukan kaki yang sakit. Nah, majuin, majukan kaki yang sakit. Nah, majuin, majukan kaki yang sakit. Majuin, majukan kaki yang sakit. Majukan kaki yang sehat. Nah, di sini usahain tongkat kita stabil. Dan usahakan juga kita berdiri selalu lurus waktu melangkah. Seperti ini. Ini, badan saya, seperti ini. Lurus. Waktu melangkah, letakkan tongkatnya di depan. Badan tetap lurus. Jangan seperti ini. Tetap lurus melangkah seperti ini ya. Ini, lurus. Jangan seperti ini. Ini, ini. Kiri seperti ini. Ini, takut terjadi kendala pada kaki yang sakit kita. Karena, tumpuannya tidak baik. Jadi, maju tongkatnya. Majuin kakinya. Yang sakit. Maju, 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 maju. Dan ingat juga, posisi kaki selalu lurus dengan ujung tongkat. Jangan melebihi jauh. Seperti ini. Oke. Itu caranya, teman-teman. Jadi, gunain tongkat satu setelah operasi peta raki itu, ada dua cara. Jika kita baru masuk pertama kali gunain tongkat satu, yaitu posisi tongkatnya berada di kaki yang sakit. Untuk masukin bulan keempatnya, posisinya kita pindahin ke kaki yang sehat. Karena posisi kaki kita sudah mulai kuat. Jadi, kita boleh menunjakin. Tekan lebih. Nekan lebih. Sudah, bebannya sudah boleh lebih banyak. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Jika kalian belum paham, kalian boleh tanyain di kolom komentar. Kita share ini di kolom komentar. Tanyain lagi. Nanti, kalau misalnya ada video yang ingin dibuatkan lagi, bakal saya buatin lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.